Keributan ke Bali terjadi ketika KPK membawa terbang Gubernur Papua Lukas NMB menggunakan pesawat carteran. Lukas diterbangkan ke Manado, Sulawesi Utara dan selanjutnya dibawa ke Jakarta. Sekelompok masa bertindak anarkis di area Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Masa mencoba masuk ke area Base Ops Land Road, Jayapura dan mengancam dengan senjata tajam dan panah. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan. Kapitumas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan dalam keributan itu satu warga dilaporkan tewas dan dua lainnya terluka. Polisi melakukan penebalan personel hingga peningkatan jumlah patroli untuk menjaga situasi di wilayah tersebut. Sebagai informasi, Lukas NMB ditangkap saat berada di sebuah restoran di Distrik Abepura, Kota Jayapura pada selasa 10 Januari 2023, sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Tibur. Sesaat setelah penangkapan Lukas NMB terjadi sejumlah gesekan di beberapa titik lokasi hingga menyebabkan jatuhnya satu korban jiwa. Masa melempari anggota BRIMOP dengan batu hingga dua orang ditangkap. Kapolda Papua Irjen Matius Defagiri menegaskan, polisi sudah berhasil menguasai situasi hingga aktivitas kembali berjalan normal. Sementara itu, anggota TH AGP Petrus Balapationa meminta KPK memperhatikan kondisi kesehatan kliennya setelah penjemputan paksa. Gubernur Papua Lukas NMB menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subotro, maksud kami Gatot Subroto, Jakarta, setelah penangkapan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!